Coba lagi dengan saya di channel Central Service TV Kali ini saya akan berbagi pengalaman Cara reparasi atau service Atau memperbaiki televisi LCD Kali ini saya kedatangan LCD LG Dengan ukuran 32 inci Kerusakannya adalah TV kadang mati sendiri Atau ketika sudah menyala Dan dimatikan Dia sudah tidak mau nyala lagi Dan juga lampu indikatornya padam Harusnya disini pada saat Dimatikan dari remote Ini ada Lampu indikator merah Tapi ini padam Layar pun Gelap total alias suara juga hilang Jadi mainboard belum bekerja seolah-olah Kita coba Bongar Bongar Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posisi stay by tapi lampu yang di depan di panel tadi tidak panel depan tidak menyala saya akan cek tegangannya di sini tegangan 5V masuk kemudian masuk ke diode ini juga masuk nah dari diode masuk ke IC regulator step down ya ini juga masuk kemudian yang menuju ke crystal ini juga ada tegangan biasanya kristal itu separuh tegangan dari inputnya inputnya ini IC chipset ini mendapat tegangan 3,3 jadi kira-kira sekitar 1,5 atau 1,8 1,7 di kristalnya kalau ini untuk kristal video prosesor karena ini belum bekerja jadi belum keluar disini kemudian 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 di sini ada elko yang untuk 3 volt kita cek ini emanasi itu masih keluar dan untuk kemudian 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 menikmati disini elko untuk ke isi video prosesor karena tegangan 1,2 sudah keluar tegangan 3,3 juga udah keluar namun tidak bekerja ini kemungkinan ada permasalahan dengan IC chipsetnya nanti saya akan rehot atau blower ulang mudah-mudahan bisa sembuh penyakitnya namun disini sebetulnya ada tombol reset akan saya coba tekan apakah bisa mengatasi atau tidak nah ternyata sudah warna hijau lampunya dan kembali ke merah dan kita lihat indikator di depan itu yang depan tv nya sudah menyala kita coba pakai remote apakah tv bisa menyala nah ini indikator sudah warna hijau berarti ini ada cahaya dan itu indikatornya menyala ini ada cahaya jika saya matikan dari remote indikatornya akan menjadi merah ini warna merah sebetulnya cuman karena kecil sekali nah ini warna merah saya nyalakan lagi nah ini sudah berubah jadi warna hijau dan layar menyala tadi saya mereset tombol reset yang ada disini tombol manualnya mudah-mudahan ini sudah tidak ada masalah namun kalau masih ada masalah nanti akan saya rehot atau solder ulang dengan menggunakan blower tentunya kita cek tegangan juga yang masuk ke IC chipset ini 1,7 nya normal 1,27 maksud saya normal 3,3 juga normal semoga bermanfaat oh iya untuk serinya ini adalah model 32 LG 53 FR kita coba lihat layarnya apakah ada gambar dan juga suaranya di sini sudah ada gambar saya besarkan volumen dan suara juga sudah keluar semoga saja ini bermanfaat oh iya kita coba akan matikan lewat ini ini sudah ada cahaya merah alias lampu segantinya menyala saya nyalakan lagi memang agak redup lampunya nah itu kita posisi sedang proses on oke demikian teman-teman semoga ini bermanfaat membatang bila upaya PKK cukup kemagaman terima kemudian kemudian kemudian